Diskusi yang interaktif, jadi teman-teman semua kalau mau ada yang ditanyakan, ada yang mau diungkapkan, boleh jangan segan-segan untuk share dengan kita dan nanti sepertinya kita akan ada breakout room dimana mungkin kita bisa sharing-sharing sedikit tentang apa concern kita mengenai topik kita hari ini. Oke, kita sudah live. Selamat datang di Bi-Weekly Mental Health Seminar sekali lagi di tanggal 5 Desember 2021 dan ini merupakan sesi Bi-Weekly Mental Health Seminar kita yang terakhir hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua atas kesetiaannya bersama-sama dengan Semangat Center selama satu tahun terakhir kita ini. Semoga tahun depan kita sudah bisa ketemu tata muka langsung ya. Oke, akhirnya sudah ada. Halo, terima kasih buat kesediaannya untuk sharing sama kita ya, Irin. Oke, kita akan berkenalan sedikit dengan Semangat Center. Host mungkin bisa dibantu untuk PowerPoint-nya. Oke, jadi secara kita hari ini kita akan ada perkenalan sedikit kemudian acara inti selama kurang lebih 40 menit dan akan diikuti dengan tanya-jawab. Jadi teman-teman apabila ada pertanyaan, apabila ada yang mau diceritakan, mau di-share silahkan nanti ada sesinya dan nanti kita akan penutup berikut dengan kesimpulan. Oke. Sebelum kita memulai bicara kita hari ini, kita sama-sama berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, saya akan memimpin dari sini. Kita sama-sama berdoa. Ya, Tuhan kami, terima kasih untuk hari Minggu yang cerah, yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Kami akan memulai by weekly mental health seminar hari ini. Dan tolong supaya ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kami, supaya kami juga bisa bermanfaat juga buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Berikutnya, kita akan berkenalan siapa itu Semangat Center? Semangat Center, seperti yang sudah kita ketahui, Semangat Center merupakan komunitas kesehatan holistik, yang mostly, service kita ini adalah free, karena kita mau menjangkau semua lapisan masyarakat, dan kami percaya kesehatan mental itu adalah untuk semua orang, enggak cuma untuk certain people yang, karena kan kita taunya selama ini, orang kalau mau counsel, kalau mau ngomongin konsultasi kesehatan mental, aduh itu orang-orang yang high class mungkin ya. Cuma enggak, kesehatan mental itu adalah milik kita semua, dan itulah kenapa Semangat Center ada untuk teman-teman semua. Oke, kita akan melihat sedikit video tentang Semangat Center. Oke. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, host. Mungkin ada kesalahan teknis sedikit, sepertinya enggak terdengar nih suaranya. Oke. Oke, sorry. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Untuk teman-teman yang membutuhkan, mau tahu kadar depresi, ataupun nikotin yang ada di dalam tubuh kalian, silakan di-scan di QR Code yang ada di screen. di situ akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur level depresi dan level nikotin yang ada di dalam tubuh kita. Oke. Saya kasih waktu berapa detik, oke. Dan untuk yang mau, oke, enggak apa-apa, next saja. yang mau lihat, kita punya seminar-seminar yang kemarin-kemarin, boleh langsung ke channel YouTube kita, The Small Center Org, di situ lengkap. Kita punya seminar yang pernah ada, dan yang hari ini juga kita live di YouTube. Oke, untuk teman-teman yang membutuhkan bantuan dari Small Center, yang mau counseling ataupun service yang lainnya, bisa email kita di TheSmileCenterJKT at Smile-Center.org. Website kita ada Smile-Center.org, dan juga social media kita di Instagram, Facebook, dan YouTube, di TheSmileCenter.org, dan juga Twitter kita, SmileCenter.org, dan WhatsApp kita bisa teman-teman hubungi di 0815-4621-0644, gitu juga di 0811-961-9162. Oke, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan seminar kita hari ini. yang berjudul Overthinking, sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit tentang pembicara kita, yang bernama Irene Erika Sulu, berdomisili di Bandung. Beliau ini adalah anak kedua dari dua bersaudara, menamatkan S1 Psikologi di Universitas Gajah Mada, dan sedang mengambil S2, Magister Profesi Psikologi, Industri, dan Organisasi di Universitas Indonesia. Saat ini, Irene punya jasa curhat dan konsultasi dicurhatin aja.idm, dan juga dia mengajar pelas piano, balet, vokal, public speaking, dan juga memiliki jasa konsultasi dan asesmen karyawan. Wah, luar biasa sekali nih, multi-talenta pembicara kita hari ini. Thank you, Irene, udah mau direpotin sama Smile Center. Oke, kita serahkan keluar kita ke Irene. Thank you. Oke, thank you, Kak Luisa. Kak panggilnya? Luisa aja. Oke, oke, Kak Luisa. Thank you so much. Sudah dipimpin dari awal, dan sudah diperkenalkan juga. Selamat pagi semuanya. Boleh open mic, boleh banget kalau bisa open cam. Supaya saya juga bisa lihat nih, yang namanya Diko itu yang seperti apa sih, yang namanya Kak Catherine itu yang seperti apa sih, supaya kita bisa saling mengenal. Sekali lagi ya, saya sampai ya, boleh di on mic. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih untuk responnya. Senang banget pagi ini bisa join sama Smile Center, karena udah dari, kapan ya Kak Meril ya, udah dari bulan sekian lah pokoknya, ternyata harusnya saya bisa sharing dengan teman-teman di sini, tapi ternyata baru hari ini, baru bisa join. Hari ini kalau misalkan teman-teman lihat di poster gitu ya, itu kan judulnya adalah terpampang nyata gitu ya, overthinking. Terus orangnya kecil, tapi pikirannya banyak banget, pikirannya besar banget. Nah, itu memang sudah sangat menggambarkan overthinking. Tapi pertama, aku mau izin share screen terlebih dahulu ya, sebentar. Oke, semoga ini share screen yang benar. Nah, kalau, udah kelihatan ya, share screennya ya. Oke, thank you. Anyway, tadi Kak Louis tanya, apakah cara bacanya benar? Aku amaze banget karena kayaknya baru ini deh, MC yang bacain nama aku benar. Benar banget, Irene Erika Sulu gitu. Karena biasanya ada yang Irene, nah itulah ya, tapi nggak apa-apa, thank you, panggilannya bisa. Irene, Irene, atau Rene, apapun bebas. Nah, kalau aku ambil judulnya lebih santai, yaitu banyak berpikir, apakah berarti pintar? Nah, coba boleh deh, dijawab dulu sama teman-teman di sini. Kalau orang banyak mikir, apakah dia akan selalu berarti pintar? Ada yang mau coba jawab? Ada, adakah yang mau coba menjawab? Kalau orang banyak mikir, itu tuh apakah berarti pintar? Boleh, Kak siapa nih? Kak Rudolf, ada di sini? Hadir, hadir, hadir. Oh iya, gimana Kak, apakah kalau orang yang banyak berpikir itu akan berarti pintar? Belum tentu juga ya. Oke. Berasa pintar kali ya. Berasa pintar. So mikir ya, so mikir ya. Karena mikir terus gitu ya. Oke, thank you ya. Jawabannya, jadi ternyata kalau kata Kak Rudolf, Mbak yang mikir belum tentu tuh pintar gitu ya. Atau kata Kak Luwis sok pintar gitu. Nah, sekarang aku mau memulai dengan games. Aku mau memulai dengan games. Judul gamesnya itu adalah I Worry. Judul gamesnya adalah I Worry. Nanti kita akan bekerja secara individu dulu, terus nanti akan ada breakout room. Supaya teman-teman di sini aktif, aktif dalam berdiskusi. Oke. Aku akan bacakan case-nya seperti apa. Mohon dicermati ya. Mohon dicermati. Case-nya seperti ini. Anda adalah Rianti. Anda adalah Rianti. Seorang mahasiswa teladan, memiliki banyak teman, dan seringkali menjadi andalan dosen. Ini saya pilih nama asal ya. Jadi karakter ini kita bayangkan aja. Nah, hari ini adalah hari Senin. Anda harus mengikuti Zoom meeting untuk kuliah umum. Eh, ternyata pacar Anda berkunjung ke kos-kosan Anda tepat saat Anda mengikuti Zoom meeting kuliah umum tadi. Anda login Zoom menggunakan ponsel. Saat perkuliahan berlangsung, posisi kamera tidak sengaja terflip. Jadi kameranya kan harusnya ngadep ke kita ya. Tapi ini tiba-tiba kameranya terflip ke arah belakang di mana ada pacar Anda yang sedang tidak berbusana. Atau naked, atau bisa kita bilang pelanjang. Mohon naf. Ya, pertanyaannya. Nah, sekarang teman-teman semua bayangkan kalau teman-teman ini adalah Rianti ya. Sekarang bayangkan Kak Luis berarti jadi Rianti, Kak Kevin jadi Rianti, Kak Rudolf ya tadi ya, jadi Rianti juga. Pokoknya semua yang ada di sini jadi Rianti. Nah, pertanyaannya yang pertama silakan boleh ditulis di selembar kertas, boleh. Boleh dicatat, diketik di laptopnya juga boleh, atau di gadgetnya boleh. Pertama, pertanyaannya adalah apa yang Anda rasakan dan mengapa? Ya, kalau Anda menjadi Rianti, apa yang akan Anda rasakan dan mengapa? Yang kedua, tuliskan tahapan tindakan apa yang akan Anda lakukan. Ya, sudah bisa memahami kira-kira? Sudah ya? Oke. Aku akan kasih waktu teman-teman, nggak usah lama-lama lah ya, kayaknya tiga menit cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Tiga menit aja aku set waktunya. Oke, tiga menit dari sekarang, silahkan, aku nggak akan stop share, masih bisa dibaca masalahnya. Silahkan dituliskan apa yang akan Anda rasakan, kenapa merasakan itu, dan tuliskan tahapan tindakan berikutnya yang akan teman-teman lakukan. Sambil kakak host mungkin bisa sambil mengatur, kita akan dibagi menjadi tiga breakout room aja ya nanti ya. Thank you, kakak hostnya siapa ya ini ya? Oke, aku minta tolong semoga kakak host sudah mendengar permintaanku ini. Breakout room-nya bebas aja kan ya? Bebas aja random, yang penting dibagi tiga gitu. Siap, oke. Sorry, ini udah ada yang masuk ke breakout-nya. Ini udah aku tutup breakout-nya. Belum nggak, ya? Belum. Okay. Okay. Let's see. Okay. Let's see. Let's see. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wow, luar biasa. Nice question, berdoa. Boleh tahu kenapa berdoa? Karena aku pasti bingung mau ngapain. Aku pasti kayak berdoa dulu, minta tolong kayak, aduh Tuhan aku harus gimana nih ya, aku harus ucapin apa. Minta ampun juga kali ya. Kok bisa ada orang tanya. Oke, oke. Thank you Kak Tessil. Jawabannya. Thank you ya. Itu tadi ada sharing dari Kak Tessil. Katanya kalau misalkan Kak Tessil di posisinya Rianti, dia akan malu dan dia akan berdoa. Ya, luar biasa. Jawaban yang luar biasa. Nah, sekarang aku coba share screen lagi. Aduh, ini aku bolak-balik share screen ya. Tapi nggak apa-apa. Sebentar ya. Kita sebelum masuk ke breakout room, ada tugas yang harus dikerjakan di dalam kelompok. Nanti waktunya adalah 5 menit. Nah, ini dia tugasnya. Diskusikan bersama kelompok. Apa yang akan Anda katakan kepada untuk breakout room pertama. Dicatat ya. Untuk breakout room 1 nanti, itu akan ngobrol sama pacarnya Rianti. Untuk breakout room 2, akan ngobrol sama teman sekelas atau sahabatnya Rianti. Dan untuk breakout room yang ketiga, itu akan ngobrol dengan dosen. Ya. Oke. Sudah bisa dihafal ya. Breakout room 1, 2, dan 3. Apa ya? Oke, nanti aku coba kasih di Zoom chat juga. Sudah bisa dipahami. Nanti waktunya 5 menit untuk berdiskusi dan pilih satu orang yang akan menjadi juru bicara. Ya, pilih satu orang yang akan menjadi juru bicara. 5 menit terlalu panjang atau 3 menit lagi aja? Ayo, gimana teman-teman? Atau kurang? Mungkin boleh di-share di chat nih? Kira-kira 5 menit kepanjangan atau 3 menit aja cukup? Oke, 3 menit aja katanya. Per-breakout room kan maksudnya? Iya, ada yang 3 menit, ada yang 5 menit. Jadi, saya harus dibuat overthinking, harus membuat keputusan sekarang juga. Oke. Kita ambil tengah-tengahnya. Kita kasih waktu 4 menit ya. Oke, kita kasih waktu 4 menit. Boleh dibuka dari sekarang. Breakout room-nya boleh di-join. Nanti saya lompat-lompat aja. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Ya baru-baru buka baju udah keluar. Kita kasih waktu berapa menit lagi untuk berdiskusi. Ini mau didiskusinya di main room aja atau balik ke break up? Di main room aja tuh? Sudah balik aja. Karena nanti akan ada sesinya buat di main room. Oh gitu. Mau balik nih? Udahlah ya? Langsung kita terusin aja ya? Oke. Tapi masing-masing kelompok sudah menyimpulkan ya. Sudah sudah ada gambarannya ya? Sudah sudah ada gambarannya ya? Mau ngomong apa sama pacar, sama temen, sama dosennya? Sudah? Sudah belum nih? Sudah. Oke, sudah. Sudah dipilih satu jurubicaranya? Yang akan menjadi Rianti? Sudah di kami, Catherine. Oke, sudah juga. Dari BR1, Kak Catherine, dari breakout room 2? Ini Kak Catherine dari breakout 2 ya? Sorry, sorry. Kak Catherine breakout 2, berarti breakout 1 siapa ya? Breakout 1, Kak Delphi gimana? Kak Delphi? Iya, oke. Boleh. Oke. Kak Delphi breakout room 3? Kayaknya Mr. Rudolf Mordecail ya? Oke, Kak Rudolf ya. Oke, di-keep dulu jawabannya. Disimpen dulu, diinget-inget dulu, dicatat juga boleh. Kita ke materi terlebih dahulu ya. Oke, sebentar aku share screen lagi. Oke, share screen yang ternyata dari awal. Nah, overthinking. Ada yang mau sharing lagi? Apa sih itu overthinking menurut teman-teman di sini? Kebanyakan mikir. Kebanyakan mikir. Sama aja ya. Oke, thank you, Kak Tesil. Kebanyakan mikir. Ada lagi satu lagi? Saya idem sama si Tesil lagi lah. Kalau gak kena marah nanti. Oke, idem katanya ya. Sama. Yang lain, yang lain. Ada yang mau lagi? Ada, Kak? Siapa ya? Cowok deh. Kak Richard Setiadi. Apa ada di sini? Oh, mungkin belum ada. Kakak... Siapa ya? Saya sukanya tunjuk-tunjuk nih. Kak Yuriana. Apa ada? Oke, gak ada. Mungkin lagi pada overthinking semua ya ini ya. Jadi... Oh, Kak Marvel mungkin Marvel. Oh, Kak Marvel. Mana nih? Oh, gak aku gak nemu namanya. Marvelazi. Oh, Kak Marvel. Marvelazi. Oke, Kak Marvel. Gimana, Kak? Apa itu overthinking menurut Kakak? Berpikir berkepanjangan. Oke, thank you. Banyak pikir, kalau banyak pikir yang kalau kata Kak Marvel berpikir berkepanjangan. Satu hal tapi kepanjangan. Oke, good. Satu hal tapi berkepanjangan. Bener banget jawaban keduanya ya. Jadi, overthinking itu seperti ini. Ya, ketika seseorang dikatakan dia adalah overthinking gitu ya. Pasti diawali karena ada, sebenarnya ada permasalahan gitu ya. Terus ketika kita ada masalah, terus kita mikirin wajar gak? Wajar, gak apa-apa. Wajar. Iya, bener banget. Justru ketika kita ada masalah, itu harus dipikirin. Kalau gak dipikirin namanya kabur dari masalah. Ya, jadi sebenarnya wajar ketika ada masalah dipikirin, tetapi bedanya orang yang overthinker dan tidak adalah ketika dia ada masalah, dipikirin terus-menerus dipikirin. Bener banget tadi yang kata Kak Marvel. Memikirkan satu hal berkepanjangan padahal halnya itu-itu aja. Dan gak berhenti di, ya, dan gak berhenti di terus dipikirin. Tetapi dia juga udah mikir terus, tapi gak nemu solusinya. Itu yang dikatakan overthinker. Udah mikir, tapi gak nemu solusi. Kayak anak-anak sekolah, udah belajar terus, pas ulangan juga udah mikir terus, tapi jawabannya kosong gitu. Gak ada solusinya, gak ada jawabannya, itulah orang-orang yang dikatakan overthinker gitu ya. Jadi kita di sini sekarang akan belajar mulai dari penyebabnya. Kenapa sih seseorang itu bisa overthinking, terus dampaknya nanti apa, gejalanya seperti apa, and how to deal gitu ya. Gimana caranya kita mengatasi yang namanya overthinking ini. Nah, penyebabnya apa sih? Kok bisa ada orang yang overthinking, ini ada tanda-tanda plus sama X, gak usah dipedulikan ya, itu hanya poin-poin aja. Nah, jadi dari hasil penelitian, ternyata biasanya orang-orang yang overthinking itu adalah orang-orang yang memiliki potensi pencemas. Orang-orang yang punya potensi pencemas gitu. Karena bisa jadi karena pengalaman buruk yang pernah dia rasakan, atau karena proyeksi dirinya. Nah, maksudnya seperti apa? Aku kasih cerita aja di sini ya. Jadi kita di sini akan banyak cerita, akan banyak pengalaman supaya lebih dapet. Contohnya, ada seseorang yang dia itu sedang, ini cewek ya, ada cewek yang dia lagi PDKT gitu ya, lagi PDKT sama cowok. Oke, aku gak mau kasih contoh palsu, karena ini adalah kisah asli dari klienku yang curhat ya. Jadi waktu itu dia tiba-tiba panik gitu ya, dia tiba-tiba nge-chat aku, dia bilang, Kak, aku tuh ada yang ngedeketin, dia bilang gitu ya, aku tuh ada yang ngedeketin. Tapi aku curiga deh sama dia gitu ya, aku curiga deh sama dia. Soalnya kayaknya, kayaknya dia itu gak nge-chat cuma aku doang. Dia pasti nge-chat banyak cewek, kayak gitu. Dia pasti nge-chat banyak cewek. Nah, ternyata setelah digali dan digali, ternyata itu adalah proyeksi dirinya. Dia sendiri gak cuma nge-chat satu cowok. Dia sendiri nge-chat banyak cowok, akhirnya muncul pemikiran, oh, nih orang tuh bisa jadi juga melakukan apa yang aku lakukan. Paham maksudnya? Ya, karena dia itu adalah proyeksi dirinya sendiri gitu ya. Lalu ada juga yang cerita seperti ini. Kak, pacar aku itu udah gak nge-chat aku dua hari gitu. Pacar aku udah gak nge-chat aku dua hari. Setelah digali, digali, dan digali, ternyata pacarnya sudah izin. Karena pacarnya itu sedang naik jabatan dan sedang sibuk. Ya, sedang naik jabatan dan sedang sibuk. Tapi si cewek ini, dia gak percaya. Dia bilang, pasti pacar aku selingkuh. Pasti dia udah main sama cewek lain. Pasti dia udah ngeboncengin cewek lain dan lain sebagainya. Dan setelah digali lagi, ternyata di pacaran yang sebelumnya dia diselingkuhin. Nah, karena dia diselingkuhin, akhirnya dia punya pengalaman buruk yang tersimpan. Akhirnya dia menjadi seseorang yang memiliki potensi pencemas. Gitu ya. Nah, itu diakibatkan pengalaman-pengalaman buruk tadi. Lalu, kata hasil penelitian yang lain bilang, karena pemikiran yang negatif. Selalu berperasangka buruk terhadap orang lain. 33% bilang, iya, karena pikiran negatif. Jadi gak pernah mau percaya sama apa yang orang lain katakan. Lalu, tekanan pekerjaan. Ternyata, seseorang yang dia over, dia bekerjanya juga over, itu bisa menimbulkan overthinking juga gitu ya. Jadi, beban kerja yang terlalu banyak, dia terbiasa untuk selalu berpikir-berpikir terus gitu, bekerja terus. Akhirnya juga ternyata bisa berpengaruh menjadi overthinking. Lalu, juga pesimis gitu ya. Orang-orang pesimis. Dia gak pede, meragukan suatu hal gitu ya, gak percaya diri. Contohnya, gimana orang-orang yang gak percaya diri bisa menjadi overthinking. Misalkan, dia ini, oh, ada orang, ada orang yang menjauhi dia gitu ya. Ada, misalkan tiba-tiba ada orang yang menjauhi Kak Lewis. Terus karena Kak Lewis gak percaya diri, akhirnya muncul lah. Oh, ya iyalah, pantas aku dijauhin sama dia. Aku kan, ini contoh ya, Kak ya. Aku kan soalnya gak berbakat. Aku kan soalnya gak punya ini. Aku kan gak punya itu. Nah, gak percaya diri. Dia selalu blaming herself gitu. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa orang lain itu menjauhi dia. Padahal belum tentu karena kesalahannya dia. Gitu. Lalu, emosi. Ini ya tidak seimbang antara pikiran dan emosi, dan juga tanggung jawab. Nah, katanya, banyak orang yang overthinking itu karena memikirkan masa yang akan datang. memikirkan masa depan. Ya, penyebab-penyebabnya seperti itu. Ini juga masih ada. Nah, ini ada dari tipe kepribadian. Jadi, kita itu ada tipe A dan tipe B. Tipe A dan B. Kalau misalkan tipe A itu adalah orang-orang yang ingin semuanya berjalan dengan teratur, gitu. Pengen semuanya itu terjadi dengan sempurna. Jadi, kalau misalkan ada dari 10 kegiatan, ada satu aja. Dia hanya bisa menyelesaikan cuma 9 kegiatan. Satunya gagal dia lakukan. Dia akan bertanya-tanya, kenapa nih gak sesai-sesai, gitu. Kalau tipe B, dia itu tipe yang chill, gitu ya. Tipe yang santai. Dia dapat nilai 6 dari 10 aja udah, Alhamdulillah. Udah kayak gitu. Nah, kira-kira kepribadian yang A atau B yang akan rentan menjadi seseorang yang overthinking? Yang mana kira-kira ada yang mau coba jawab? Kakak dari Pekanbaru. Ini boleh coba bantu jawab, Kak? Sorry, jadi apa pertanyaannya? Sorry. Oke. Kira-kira tipe kepribadian yang A atau yang B yang lebih rentan menjadi seseorang overthinking? Ya, tadi sih saya gak gitu dengar sih, karena lagi wadah apa ya. A yang mana-bagaimana pun lupa. Oke, oke. Oke, it's oke. Gak apa-apa. Coba aku tanya Kak Lewis aja. Kak Lewis, kira-kira tipe kepribadian A atau B yang rentan menjadi overthinking? Yang A kali ini ya. Yang A, kenapa? Ya, semuanya dipikirin. Oke, thank you Kak Lewis. Nah, tipe kepribadian A, ya bener banget. Karena orang-orang yang tipe kepribadian A ini kan tadi ya, dia itu harus semuanya perfect, harus semuanya sempurna. Nah, ketika ada satu hal yang tidak bagus, dia akan terganggu gitu, dan akan memikirkan terus, apa yang salah dari saya? Harusnya saya gimana? Nah, itu. Lalu juga trauma ya, kejadian yang kurang menyenangkan dan menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Contohnya seperti tadi ya, paling gampang kalau overthinking ini emang kasih contohnya itu tentang pasangan. Seperti tadi, dia trauma pernah diselingkuhin kah contohnya? Akhirnya itu membekas dan membuat dia jadi curigaan setiap dia membangun hubungan yang baru dengan orang lain gitu. Lalu, masa lalu, memikirkan kesalahan di masa lalu. Sama seperti kisah yang tadi di depan kita main games gitu ya, kisah Zoom yang tadi, itu bisa jadi akan terus-menerus melekat sama dia gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas di akhir, karena kita akan role play dulu nanti. Lalu, masa depan tadi udah ya, memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Nah, gejala-gejalanya orang overthinking itu seperti apa? Pertama, dia tidak bisa mengambil solusi, tapi dia juga menolak masukan. Saya punya klien, itu 11 tahun, dari dia SD sampai sekarang dia sudah lulus kuliah. Dari dia SD sampai dia lulus kuliah, itu dia memikirkan permasalahan yang sama. Jadi, waktu saya ketemu dengan klien ini tatap buka, dia waktu datang itu dia ngasih buku ke saya. Dia kasih buku, saya buka, bukunya ini isinya apa, kayak mind map. Mind map permasalahannya dia. Kenapa ini bisa terjadi? Dia harus ngapain? Semuanya ada di situ. Terus, saya tanya sama dia, kamu sudah menulis sebegini banyak, kenapa masih bisa belum keluar dari permasalahan itu? Ya, dia bilang, dia nggak bisa, nggak tahu. Dia punya banyak alternatif solusi, tapi nggak tahu mau ngejalanin yang mana. Dan 11 tahun, dia nggak pernah ngejalanin solusi itu. Dan akhirnya, dia juga kalau kita kasih insight, dia nolak. Dia tahu, oh ya, aku harus kayak begini, tapi banyak sekali tapinya. Tapi akhirnya dia menderita sendiri. Lalu, merenungkan hal yang sama berulang-ulang. Ini klien yang lain. Saya juga pernah ketemu klien. Waktu itu, kalau kami memang ketemu klien itu tidak di satu kantor atau tidak di satu ruangan, karena itu akan mencekam untuk klien. Akhirnya kita kalau ketemu di kafe, sambil ngobrol, sambil makan. waktu itu saya ketemu dengan dia di mall, di satu kafe di mall. Dari awal dia ketemu saya, sampai kita jalan-jalan di mall itu, dia terus menanyakan hal yang sama. Padahal ini kondisi lagi di mall, harusnya bisa lihat-lihat baju, tapi nggak bisa. Dia benar-benar memikirkan hal yang sama, itu terus yang dia tanyakan. Lalu, menyalahkan diri sendiri. Seperti mirip yang tadi, kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba menjauh, atau ada satu konflik, dia akan bilang, oh iya ini salah aku. Ini salah aku, karena aku orangnya nggak bagus, aku orangnya, ah ini itu. Pokoknya, seolah-olah diri ini seperti tidak punya harga. Lalu, merasa cemas hingga sulit tidur. Nah, ini dia yang paling sering dirasakan ya. Jam-jam, kenapa kalau kita dicurhatin aja itu, kita open 24 hours, kita 24 jam, karena justru, di atas jam 11 itulah jam-jamnya rame, orang-orang mau cerita. Kenapa? Udah di atas jam 11, itu biasanya kita akan sulit tidur, terus lampu kamar udah dimatiin, terus udah gitu pasang musik yang galau dikit, langsung buka handphone, lihat foto mantan, udah selesai gitu ya. Itu akan menjadi WIB, waktu Indonesia berpikir. Langsung jadi WIB, dan lama-lama juga jadi PPKM. Pelan-pelan keingat mantan. Kalau saya beda, kalau saya di atas jam 11, pelan-pelan PPKM juga saya, tapi pelan-pelan keingat makan. Habis itu pelan-pelan keingat merem. Sudahlah akhirnya membesar badan saya. Oke, kayak gitu ya. Jadi di atas jam 11 itu, biasanya orang-orang udah, waktu Indonesia berpikir, jadi sulit tidur, bahkan ada yang pernah curhat sama saya, Kak, saya gemeteran. Karena memikirkan satu permasalahan yang sama, sampai gemeteran, nggak bisa tidur. Lalu sulit membuat keputusan, galau terus, bimbang terus. Tanya si A, tanya si B, tanya si C, tapi nggak bisa ambil keputusan. Lalu menilai diri buruk, atau undervalued. Ini mirip dengan menyalahkan diri sendiri ya, berkesinambungan gitu. Karena dia akan menilai dirinya itu tidak berharga, tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Dampaknya seperti apa? Ya jelas gitu ya, tadi dampaknya pasti susah tidur gitu. Pasti susah tidur, tidurnya nggak berkualitas, bahkan ada yang bisa sampai gemeter, keringetan, bahkan pingsan. Ini saya bukan mengada-ada, tapi satu hal yang kejadian beneran gitu. Ada klien saya sampai pingsan, kalau dia mulai memikirkan permasalahan itu. Tidur nggak berkualitas. Bisa sih tidur, tapi seolah-olah tidur itu kayak sambil berpikir. Kayak nggak tidur, kayak capek. Jadi bangun-bangun itu rasanya nggak seger. Biasanya orang-orang yang overthinking kayak gitu, apalagi permasalahannya lagi pelik, permasalahannya lagi benar-benar dirasakan saat itu, biasanya tidurnya nggak akan benar. Lalu mood swing. Kenapa bisa mood swing? Ketika kita susah tidur. Ketika kita nggak tidur di jam 11 sampai jam 1, di situ adalah, ini mungkin orang medis yang akan lebih jelas menjelaskan ya, cuman ini seingat yang saya pelajari di perkuliahan, di jam-jam tersebut itu ada hormon yang dihasilkan, dan ketika kita nggak tidur, maka hormon itu, hormon positif, sorry, maka hormon positif itu tidak dikeluarkan akhirnya, dan akan membuat kita menjadi bad mood, jadi mood swing, lebih mudah marah. Orang nggak ngelakuin apa-apa, pengennya kita tampol gitu. Jadi mood swing, lalu penyakit fisik. Kenapa kok bisa jadi penyakit fisik? Orang-orang yang overthinking, kan overthinking ini, erat kaitannya dengan cemas ya. Ketika kita memikirkan satu permasalahan yang sama, terus menerus gitu, akhirnya timbulah perasaan cemas itu. Ini kalau kita mau ceritain si organ dalam badan kita, kan yang bekerja kan di situ ada otak ya, terus otak ini udah berpikir terus, berpikir terus, berpikir dia bilang, aduh aku capek. Dan dari otak kita itu ada hubungannya dengan, sorry, usus atau lambung, saya lupa. Nah, dan akhirnya itu akan memengaruhi ke lambung kita. Makanya orang-orang yang sering stres, pencemas, itu biasanya dia pertama akan kena emah, atau GERD. Akan kena GERD. Nah, setelah dari GERD, ini kalau kita mau ceritain, contohnya si organ dalam kita, si lambung kita bilang, aduh capek. Ini si Irene ini mikir terus kerjaannya, aku dibikin susah terus sama dia. akhirnya dia minta tolong nih sama si ginjal. Ginjal akhirnya bantu, ginjal juga kecapekan, sakitlah ginjalnya, dan akhirnya ginjalnya juga bilang, aduh jantung deh jantung tolongin gue dong, ini Irene ini gak berhenti mikir, gak berhenti cemas, kena ke jantung. Akhirnya jantung juga bilang, aduh gue lelah banget nih, ngatasin si Irene, kalau kita bisa resign jadi organnya, udah resign lah dari lama kita. Gitu ya mungkin ya, terus akhirnya bisa jadi apa? Kanker darah. Setelah kanker darah apa? Tubuh kita pun gak kuat, gak kuat untuk menampung pemikiran-pemikiran kita, menampung rasa cemas kita. Akhirnya mereka bilang apa? Sudahlah, kita sudahi Irene ini berpikirnya, dan akhirnya apa? Mengempuskan nafas terakhir. Bayangkan teman-teman, dari overthinking, ternyata dampaknya itu bisa jauh banget, sampai pada kematian. Lalu, akhirnya dampaknya juga dia akan negative vibes. Curigaan. Kalau dia temenan nih sama orang, terus mau kenalan sama orang baru, nanti dia bakal ngomong sama temannya, eh, dia kayaknya anak gak baik deh. Lihat deh dari penampilannya. Negative vibes. Curigaan sama orang-orang. Dan biasanya orang yang negative vibes ini, akan dijauhin oleh teman-temannya. Lalu halusinasi. Ini hati-hati ya. Hidup dalam pikiran yang seperti bola salju. Ketika kita memikirkan satu hal, kita mikirin satu hal, contohnya, aku gak lulus di universitas yang aku impikan. Contoh. Aku gak lulus di universitas yang aku impikan. Pemikiran itu dia akan seperti bola salju. Datang lagi yang lain. Pantesan. Orang tua aku gak pernah bangga sama aku. Datang lagi yang lain. Pantesan. Aku gak punya banyak teman. Pantes aku dibilang begini sama orang tua. Ah, semua difikirin. Dan dia itu bisa, otak kita tuh hebat, teman-teman. Bisa sampai merangkai seperti yang di poster ya. Banyak banget gede banget pemikirannya. Ya, memang seperti itu. Akan membentuk drama di dalam otak kita. Ya, halu. Akhirnya hidup di dalam pikiran. Dan halusinasi hati-hati menjadi salah satu gejala awal dari gangguan jiwa. Ya, lalu tidak produktif. Jelas, orang-orang yang overthinking gak akan produktif. Karena dia akan mikir terus. Mikir terus, mikir terus. Dan akhirnya, kalau dibilang apa? No job, no krong, no money, no dong. Kalau dilihat-lihat, orang-orang yang melakukan perbuatan kriminal biasanya itu adalah orang-orang yang gabut. Yang tidak produktif. Makanya sempat mikirin untuk melakukan kejahatan. Nah, sekarang how to deal with overthinking. Lakukanlah. Kalau misalkan si overthinking-nya ini lagi di saat itu sedang muncul, lakukanlah teknik relaksasi pernafasan. Ada 4, 7, 8. Ada 3, 4, 3. Intinya apa? Tarik nafas 4 hitungan, tahan 7 hitungan, keluarin 8 hitungan. Atau 3, 4, 3. Tarik nafas 3 hitungan, tahan 4, exhale 3 hitungan. Dan itu dilakukan bisa sampai 12 kali, sampai kita tenang. Lalu awasi pemikiran. Be mindful. Awasi pemikiran kita. Seperti kita itu, ya sudah kita sadari, seperti melihat mobil-mobil yang lewat di jalan tol. Kita sadari, oh iya, banyak mobil-mobil yang lewat. Dalam hidup ini, banyak mobil yang berisi permasalahan yang lewat. Tapi bukan berarti kita ikut naik mobilnya. Paham ya maksudnya? Jadi, oke, ya aku sekarang sedang bermasalah, nggak apa-apa. Gitu. Nah, kalau bisa dilihat di sini dari grafiknya ya, kita itu harus mindful, harus, kalau kata istilah psikologi itu, here and now. Di sini, dan saat ini, oh iya, aku lagi mendengarkan, apa, mendengarkan materi terkait overthinking, saat ini dari smile center gitu. Jadi, pikirannya nggak kemana-mana gitu ya. Kalau mindful, otak penuh nih, ini bisa dilihat yang warna biru adalah masa lalu, sorry, ini adalah masa lalu. Kalau yang warna birunya rada gelap, ini adalah masa depan. Dan yang warna ungu adalah masa kini. Ya, jadi, orang-orang yang overthinking, itu adalah yang di mindful ini, otaknya penuh. Otaknya penuh dengan apa? Masa lalu, dan masa depan. Sedangkan masa kini cuma sedikit. Tapi orang-orang, yang dia bisa mengatur overthinking-nya, seharusnya masa lalunya kecil, masa depannya juga kecil, dan masa kininya yang tinggi. Got it ya? Paham ya, maksudnya ya? Jadi, overthinking itu, it's about yesterday and tomorrow. Bukan tentang hari ini. Pasti tentang kemarin, atau tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan itu nggak bagus. Jangan terlalu memikirkan masa depan, sampai kita lupa hidup hari ini. Oke? Atur fokus kita. Ini rada panjang, tapi intinya kita juga harus self-love, untuk mengatasi overthinking ini. Karena aku melihat waktunya sudah mepet, jadi aku cepetin aja terkait self-love, kecuali nanti ditanya-jawab, mau ditanya ya. Oke, kita akan back to the game. Kita back to the game sekarang. Sebentar, aku mau stop share aja dulu. Tadi siapa yang breakout room pertama yang akan ngobrol dengan pacarnya Rianti? Itu Kak... Siapa ya? Saya ya, Pak. Oke, Kak Delphi ya. Oke, siap Kak Delphi, saya adalah, saya posisikan diri saya sebagai pacarnya Rianti ya. Oke, Kak Delphi, boleh kira-kira apa yang akan katakan pada saya, atau pakai pacarnya Rianti? Kalau saya tadi mikirnya, hanya, bertelanjang dada ya, nggak sampai mikirnya, bertelanjang bulat gitu, jadi saya mikirnya, yaudah saya bilang aja, kamu kesana dulu, ini saya lagi zoom. Oke, oke, coba kita sekarang, seperti bermain drama gitu ya, Kak ya, seperti bermain drama, Kakak suka, ini habis kejadian zoom-nya, terus Kakak, mau ngomong sama pacar Kakak. Oke, boleh. Gimana? Coba. Ini Kakak, seperti kita lagi sedang bermain peran, bermain peran, role play seperti itu, ini benar-benar kondisinya, tepat setelah kejadian zoom tadi, terus Kakak, sebagai Rianti, mau ngomong, sama pacarnya. Sana dulu dong, saya lagi zoom kampus nih, lagi ada perkuliahan. Loh, emang kenapa harus nyinkir ya, kan itu kameranya balik ke arah kamu. Tadi balik ke sana, sebentar. Hah? Maksudnya gimana? Aku kan lagi nggak pakai baju, full, nggak pakai apa-apa. Lagi-lagi kamu ngapain nggak pakai baju? Ya kan tadi kan aku habis selesai mandi. Terus jadi tadi yang kelihatan dong aku nggak pakai baju? Ya nggak tahu juga. Kok nggak tahu sih? Emang kamu nggak ngelihat itu berapa lama? Langsung sih, langsung dibalikin tadi. Tapi aku nggak tahu juga kamu ke shoot atau enggak gitu. Oh, jadi kamu nggak tahu. Oke, kalau gitu yaudah. Coba kamu rada pinggir aja deh ininya, belajarnya supaya jangan sampai keulang lagi ya. Hati-hati ya lain kali kalau misalkan mau kuliah. Baiklah. Baiklah. Thank you, Kak Delphi ya untuk mencoba menjadi Rianti ya. Oke, kita langsung lanjut lagi sebelum kita bahas. Kita lanjut lagi ke breakout room 2 itu, Kak Catherine ya? Iya, betul-betul. Oke, dan sekarang aku menjadi temannya Rianti. Oke, temannya Rianti, Kak Catherine akan berbicara apa? Ayrin, Ayrin, tadi sempat lihat nggak sih pas dosen ngobrol, sempat ngelihat nggak sih layar zoom aku? Layar zoom kamu? Enggak sih kayaknya, soalnya tadi aku juga lagi nggak dengerin dosen. Aku tadi sambil kuliah sambil masak. Oh gitu, iya, soalnya tadi kan pacar tuh kehujanan tuh, jadi dia mandi, ngumpang mandi di kosan, terus akhirnya nggak sengaja kameranya kelihatannya pakai kamera belakang. Tapi nggak kelihatan ya? Oh, enggak, enggak. Kok santai aja, nggak akan ada apa-apa, tenang aja. Syukurlah, thank you ya. Oke, Catherine. Oke, thank you, Kak Catherine. Oke, yang terakhir. Ini saya akan jadi dosen sekarang. Kak siapa tadi ya? Kak Rudolf ya? Iya, Mr. Rudolf Mordecai. Oke. Mana nih Kak Rudolf? Adakah? Sepertinya belum ada respon ya. Atau Pak Malverus, tadi ada di luar. Pak Marvel, yang mana ya? Marvel Azi. Oh, Marvel Azi. Oke. Kak Marvel Azi bisa? Oke. Kak Marvel berarti, sekarang akan berbicara dengan dosennya Rianti ya, dan saya adalah dosennya Rianti. Dan Kak Marvel sebagai Rianti-nya. Pagi Pak. Sudah? Selamat pagi. Ada apa, Rianti? Bagaimana, Rianti? Ada yang mau disampaikan? Nyapa aja, Pak. Oh, nyapa aja. Kenapa? Kamu ada permasalahan, tiba-tiba menyapa? Enggak. Oh, tidak ada. Jadi, sudah hanya menyapa saja? Sudah. Oke, baik. Ini dari Breakout Room 3, ini, terima kasih Kak Marvel. Ini dari Breakout Room 3, belum ada kesimpulan, atau memang sengaja, pura-pura enggak tahu, atau gimana? Ada yang mau sharing? Sengaja. Soalnya kalau dosennya where, dia bakal ngomong duluan. Oke, luar biasa. Jadi, kami menunggu dosennya, tanya apa enggak. Good. Luar biasa. Thank you semua, dari Breakout Room 1, 2, dan 3. Jadi, teman-teman, di sini, apa yang bisa kita ambil dari sini? Kisah terkait Rianti tadi, bukanlah kisah yang saya buat hanya untuk games. Tapi ini adalah kisah dari klien saya. Dan betul terjadi seperti itu. kejadian itu nyata, dan dia adalah mahasiswa, mahasiswa yang betul-betul menjadi andalan dosennya, terus dia juga banyak temannya, dia cukup populer di kampus, tapi sayangnya kejadian itu terjadi. Kejadian itu terjadi, dan dia enggak bisa tidur satu minggu untuk memikirkan hal tersebut. Hanya dia pikirin terus, pikirin terus, akhirnya sampailah dia kepada saya. Sampailah dia kepada saya, dia cerita, Kak, saya udah enggak tidur satu minggu ini, udah jelek banget. Kalau tidur pun kayak berpikir terus. Kalau tidur pun kayak berpikir terus, dia bilang, saya enggak tahu harus bagaimana hidup saya akan berakhir. Saya akan enggak punya teman, saya akan tidak dipercaya lagi oleh dosen. Itu yang dia katakan. Dan akhirnya apa teman-teman? How to deal with overthinking. Daripada curiga, ini ya, pembelajaran yang teman-teman dapat adalah apa? Daripada curiga, lebih baik lakukan pencarian fakta. Confirm. Sama seperti yang tadi teman-teman, roleplay, ngobrol sama dosennya, ngobrol sama temennya, ngobrol sama pacarnya. Dan dia tidak, klien saya ini, tidak melakukan ketiga hal tersebut. Dia hanya hidup di pikirannya, dia susah sendiri, padahal ketika dia tanya sama pacarnya, pacarnya enggak marah. ketika dia tanya sama temennya, enggak ada temennya yang menyadari hal itu. Dan saya tanya waktu itu, berapa detik kamera itu terflip ke belakang? Seperti yang tadi dibilang, cepat sih, Kak. Cuma tiga detik kayaknya. Cuma tiga detik. Oke. Berapa orang participants di dalam Zoom? Sekitar 100. Karena itu bisa dilihat ya tadi, kuliah umum. Kuliah umum itu kan banyak ya, kalau kita di Zoom yang normal, biasanya 25 satu layar. Entah ternyata dia ada di layar kedua, ketiga, keempat. Itu kan bisa terjadi. Ya, ternyata temen-temennya enggak ada yang sadar. Dan ternyata dosennya pun, juga enggak ada berkata apa-apa. Ya, seperti tadi. Benar sekali ya, yang dari pemikiran breakout room tiga. Kalau dosennya sadar, pasti ngomong. Enggak ada apa-apa. Dan hidup dia berjalan seperti biasa, tapi dia sudah menghabiskan waktu satu minggu untuk memikirkan hal yang sebenarnya itu di pikiran dia doang. Ya. Bukan asli terjadi. Sering kali. Biasanya, apa yang kita pikirkan, yang menjadi bahan materi overthinking-nya kita, itu adalah hal yang tidak pernah terjadi. atau hal yang belum terjadi atau hal yang tidak akan pernah terjadi. Itu hanya pemikiran kita. Confirm sama orangnya. Kamu lihat enggak? Seperti itu. Tetapi ketika confirm, jangan lupa mengosongkan gelas kita ketika kita mulai pencarian fakta. Maksudnya gimana? Ketika kita mau nanya sama orang, seperti Rianti tadi. Ketika dia mau nanya sama temannya, dia harus kosongin dulu pikirannya dia. Kalau dia berpikiran, oh, pasti temanku sudah lihat. Pasti temanku mau jauhin aku. Waktu dia tanya sama temannya, eh, kamu lihat enggak? Aku kemarin itu terflip kameranya. Kamu lihat sesuatu enggak di sana? Terus temannya jawab, oh enggak, aku enggak lihat apa-apa. Kalau Rianti belum mengosongkan gelasnya, Rianti akan bilang, bohong. Pasti kamu nutup-nutupin dari aku kan, seolah enggak ada apa-apa. Padahal kamu udah ngomongin kan sama yang lain. Ya, paham ya maksudnya ya? Jadi jangan kita bawa pemikiran itu kemana-mana. Kosongin dulu gelas kita, kalau kita mau confirm. Lalu dilarang gabut. Ya, dilarang gabut. Ada satu tulisan yang mengatakan, kalau kamu overthinking, mungkin kamu kurang sibuk. Hanya orang yang punya waktu banyak, yang bisa memikirkan ini itu. Banyak sekali klien-klien yang bilang, ketika saya tanya, kalau lagi bekerja, kalau lagi sekolah, pikirannya muncul, enggak sih, lupa, yaudah, berkegiatanlah terus. Ya, seperti itu. Dilarang gabut, do something, lakukan sesuatu. Kalau hal-hal ini tidak bisa membantu, pergilah ke profesional, nanti profesional bisa memberikan, masukkan, entah itu dari rational emotive therapy, atau cognitive behavioral therapy, biasanya untuk yang overthinking. Kalau semua orang di dunia ini, tidak bisa membantumu, jangan berpikir sendirian. Ajaklah Tuhan untuk berpikir bersama-sama. Ya, tadi kalau kata Kak Catherine ya, pertama ya, doa, mau melakukan apa lagi, malu, gitu ya. Jangan berpikir sendirian, ajak Tuhan untuk berpikir bersama-sama. Overthinking ini adalah satu hal yang wajar, teman-teman. Yang wajar, boleh, enggak apa-apa. Tapi overthinking itu tinggal bagaimana kita bisa memanage pemikiran kita. Jangan sampai kita udah overthinking, terus do nothing, but expect something. Udah overthinking, mikirin solusi banyak, tapi enggak dilakuin solusinya. Tapi berharap masalahnya selesai. Ya, enggak akan bisa. Apalagi overthinking, do nothing, but expect everything. makin enggak bisa. Itu ya. Ubahlah overthinking kita itu menjadi power. Teman-teman tahu, ada kelebihan seseorang yang punya potensi overthinker. Overthinking yang bisa, sorry, overthinker yang bisa memanage pemikirannya, sorry, sepertinya waktu aku udah lewat banget ya, tapi dikit lagi ini. Overthinker yang bisa memanage pemikirannya, dia adalah tipe-tipe orang yang dibutuhkan di kantor, tipikal aktor intelektual atau konseptor di kantor. Bagus banget jadi researcher, analis, karena dia akan secara baik membuat mind map. Dan ketika overthinking, jangan udah overthinking, peluk guling di kasur, mandang langit-langit, makin overthinking, teman-teman. Tapi kalau sudah overthinking, beranjak. Pergi, duduk ke meja, buka laptop, buka buku, rumuskan pikirannya. Ditulis. Ditulis aja pemikirannya ya. Nah ini, rumuskan pikiran. Ubah menjadi pola yang terstruktur. Karena hebat banget, keren banget pemikiran kita. Lalu, lakukan pencatatan, dicatat, karena visual itu sangat penting untuk kita lihat, dan berpengaruhnya besar banget dalam kita menyelesaikan permasalahan. Lalu, setelah dikonsepkan, bikin mind map-nya, tarik kesimpulan, buat keputusan, banyak alternatif solusi, pilih salah satu solusi apa yang mau dilakukan. Dan jangan lupa, kalau udah punya solusi, dikerjain, dilaksanakan. Banyak orang yang suka gini, aduh, aku lagi gak enakan nih sama dia. Terus akhirnya menemukan solusi, oh yaudah, solusinya aku harus ngobrol sama dia. Tapi udah, cuman sampai situ. Gak dilakuin tuh ngobrol sama orangnya. Ya gak akan selesai masalahnya. Sering banget orang-orang seperti itu tahu solusinya apa. Tapi seolah-olah masalahnya gak pernah selesai. Menyalahkan keadaan. Bilangnya gak punya solusi. Padahal gak mau ngejalanin solusi. Itu ciri-ciri overthinker. Dan jangan menjadi seperti itu ya. Ini terakhir kisah seorang penyair. Sepertinya saya skip aja. Langsung aja ke sini. Teman-teman, ketika kita overthinking, yang harus kita ingat adalah do something. To make it everything. But remember, without God, we are nothing. Ajak Tuhan untuk berpikir bersama-sama dengan kita. Ketika kita sangat rancu memikirkannya sendirian. Thank you. Aku akan kembalikan lagi kepada Kak Luis. Wah, luar biasa banget nih pembahasan kita hari ini. Sampai Pak Ali nih yang ditekan di pekan baru ya. Gak apa-apa, lanjut. Ya, luar biasa. Oke, terima kasih banyak, Kak Irin. Ini materinya sebenarnya saya yakin bukan baru. Untuk teman-teman semua. Cuma, ya seperti yang tadi dibahas juga, udah tahu solusinya, tapi dipikirin doang. Nggak pernah dibikin. Nah, oke. Kita masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, silakan. Mumpung ada ahlinya nih di sini yang mau menjawab, yang punya insight-insight luar biasa juga buat kita semua. Silakan, boleh lewat chatbox. chatbox. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat chatbox dan langsung ditanyakan ke host atau ke saya atau ke Irin, kita akan tanyakan secara anonimus. Tapi kalau yang mau buka mic-nya untuk bertanya live, silakan juga. Oke, kita kasih waktu untuk teman-teman semua yang mau bertanya. Mungkin Pak Ali, ada yang mau di-sharing atau yang mau ditanyakan, Pak? Itu ada di-chat tadi, saya ada-chat pertama nih, ada-chat dua siapa ya. Ibu dia levi ya, saya tadi cek tadi, kalau seandainya masalah itu tidak bisa disolusikan, apakah kita terus memikirkan terus gitu? Oke, langsung jawab, Kak, ini, Kak Ruiz. Boleh, boleh, langsung jawab juga. Oke, terima kasih, Kak, untuk pertanyaannya. Jadi, ketika masalah itu terus dipikirkan, tapi ada solusinya, itu berarti, gini, setiap masalah itu ada solusinya. Setiap masalah, kenapa ada masalah? Karena ada solusi. Jadi, tidak ada masalah yang dibilang tidak ada solusinya. Mungkin, itu adalah ketidakberanian kita untuk mengambil keputusan tersebut atau untuk menjalankan solusi tersebut. Kalau misalkan kita kesulitan mencari solusi dari diri sendiri, boleh cerita sama teman, boleh cerita sama sahabat, keluarga, atau profesional sekaligus membantu kita memunculkan insight. Memunculkan insight kira-kira solusi mana yang terbaik yang harus saya ambil. Dan jangan lupa juga untuk selalu serahkan pada Tuhan yang akan membuka solusi pada kita. Jadi, setiap masalah itu pasti ada solusinya. Jadi, jangan diabaikan. Kalau masalah diabaikan, ngerasa karena enggak ada solusinya, jangan difikirkan, itu namanya kabur dari masalah. Dan, tunggu, ini kalau saya rada panjang jawabnya, enggak apa-apa. Nanti saya mungkin akan feedback ya, saya akan feedback nanti. Oke, baik. Karena seperti ini, kenapa permasalahan itu datang pada kita? Kenapa menurut, siapa namanya boleh tahu daripada saya panggilnya Kak Pekanbaru. Ya udah, namanya saya Lisi Marsono. Sebenarnya, saya ada dua pertanyaan, tapi ini yang pertama, saya ada ketemu teman tuh, jadi ketemu teman, saya baru kenal ini orang, kebetulan dulu teman sekolah, cuma saya enggak gitu aware, dia punya utang 100 juta lebih. Jadi, dia tuh overthinking sampai jam 4 subuh tidur, jam 5, kadang bangun jam 7, terus dia ketakutan ketemu orang gitu kan. Yang masalahnya itu, dia sempat menyam ke saya 1,5 juta, saya bilang, kalau kamu punya utang, jangankan orang setan pun lari, karena kan ganti lubang tutup lubang, nah makanya saya bilang, ini enggak solusi kamu. Nah itu sampai overthinking ya, dulu saya begitu juga sih, overthinking, tadi kata Mbak Marvel itu benar ya saya, jadi terinspirasi juga, karena jumlah peserta Zoom tuh 100, tiga reti orang enggak perhatikan. Nah ini jadinya, dia mikir, waduh apalagi gue, as dos ya, terus nampak orang bugil, aduh mati deh gue, kelar hidup duniannya, jadi itu ya betul juga sih. Itu yang pertama, misalnya, solusinya itu kayak gini loh sis, masalah uang gitu loh, ketika enggak ada solusi, orang enggak mau menjawabin, karena dia bilang, saya chat orang, orang enggak balas, saya bilang, udahlah, setan pun enggak akan dekat kamu, apalagi masalah yang kedua, saya apa ya, beberapa hari ini, saya jujur ya, saya kan kena psikosomatis, aduh termiut sebentar, saya kena psikosomatis, tapi sekarang saya sudah terapi ke dokter ya, sejak covid tinggi, saya stop dulu, saya sudah berani nih, ini kebetulan zoomnya, enggak bisa dibuka video, tapi isok lah gitu ya, karena saya buka, host tak boleh katanya ya udah, ya enak apa-apa, saya enggak malu lagi, saya ke rumah sakit, saya pegang kepala, orang banyak lihat gitu loh, ngapain ini orang, saya pecuk bebek aja udah, cuma nih sis, tadi yang saya suka tuh, overthinking tuh, menimbungkan penyakit mana-mana, nah kemudian saya sempat katal-katal, aduh, barang aku bentol-bentol, saya bilang ini gagal ginjal, atau autoimun, atau apa ya, nah saya bingung sendiri, saya cari referensi di google, saya tanya teman, saya ketemu dokter juga, dokter kulit, ada satu obat dia kasih, saya bilang obat-obat dewa, kenapa? saya makan obat itu, hilang katanya, pak, saya itu enggak tahu pemicunya apa, bilang gitu, tapi setelah saya dengar-dengar, pas saya makan lagi, saya enak tidur, ya itu kejadiannya malam mungkin ya sisnya, jadi kalau pagi kerja tuh, itu enggak begitu, kalau malam itu, waduh, itu, susah lah saya tidur, jadi itu pikir-pikir kan, apalagi yang begatal itu, ujung kaki, tapak kaki ini, jadi, garu-garu, nah saya sebelumnya ada, ada saya ikut satu MLM, saya enggak usah sebutkan namanya apa, dikasih minyak, bengkak, baru dioles ke tangan, udah bengkak-bengkak, aduh, ini gawat juga nih, enggak pak, itu proses detok, aku jadi takut kan, kok begini, nanti saya jadi monyet di kantor, iya saya garu-garu usaha, mohon maaf aja, bawa peliris aja katal, soalnya gimana, jadi itu makanya, di dalam dokter semalam itu, bapak tolong manage, apa, yang tadi, thinking tadi, satu sisi saya enggak tahu, saya mau tak sama si Iren, satu sisi saya bisa manage, tapi enggak tahu, di bawah sadar ini, tetap jalan gitu loh, padahal saya PAP aja, tapi mungkin di bawah, bawah sadar saya ini, overthinking, nah apakah saya termasuk, orang yang stress tak sadar, artinya apa, saya tidak sadar, saya stress, itu sih thank you, baik, bahannya cukup menginspirasi sih, mungkin teman-teman juga, apelah, saya terbuka aja enggak apa-apa, atau ada orang malu, tapi saya enggak malu lah, thank you ya, ya, amin, thank you kak, untuk sharingnya, berarti yang pertama itu, terkait ini ya, terkait hutang gitu, teman ya sebenarnya ya, teman yang terlilit hutang, gitu, nah sebenarnya kan banyak solusinya, ketika kita mau membayar hutang, gali lubang, tutup lubang, ternyata itu bukanlah sebuah solusi, gitu kan, apakah teman kakak tersebut, tidak bekerja, atau bisakah dia melakukan sesuatu, berusaha, atau bisakah dia asertif, asertif itu secara terbuka, berbicara kepada penagih hutangnya, bahwa dia belum bisa bayar, kondisinya seperti apa, itu kan solusi, apakah sudah pernah dilakukan seperti itu, nah boleh ditanyakan, ya, saya pikir udah, tapi mungkin dia ada kerja online sih, tapi nggak tahu ya, saya nggak mau bahas masalahnya, tapi itu sih, tapi dari sisi ini bagus, ada solusinya, gitu loh, setiap masyarakat ada solusi, betul ya, kalau nggak ada solusi, nombor lari dari kenyataan, kali udah bisa dibuka nih, kayaknya videonya, coba, kita, nah, oke, saya nggak malu-malu, walaupun kepala saya teleng, saya tadi ngomong begini loh sis, saya ngomong begini, nah, saya begini nih, begini, nah, ini nggak normal, karena kalau ketika saya nggak begini, kepala saya jatuh, begini, nah, gini deh, jadi ketika saya tegakkan, gini lah, karena kalau kepala saya jatuh begini, saya kesulitan berbicara, nah gitu, jadi saya mengalami kegagalan motorik, jadi ketika dia ngomong, dia begini tuh, saya selalu buat handuk, nah, waktu kemarin ketemu di Evo Hotel, jadi, saya tuh paling takut, kalau ketemu orang baru, di tempat yang baru, itu saya pasti keringat dingin dulu, jadi, jadi teman saya, bro, kenapa lo tempat saya begini, biasa bro, mesin desainnya belum panas, saya bilang gitu aja udah, nanti lama-lama dia presentasi, saya mulai nyaman, baru keringat dinginnya hilang gitu, hilang gitu, jadi saya begini, teman-teman, aneh ya, nah itu, jadi beginilah, ya ini, sudah gak malu lagi lah, sudah lah, saya pikir, omong orang terserah, saya ke rumah sakit begini, kenapa pak ya, sakit gitu kan, berarti saya enggak aja, kepala saya normal, kepala kalian yang tegak, itu gak normal udah gitu, ya gimana lagi, coba omong apa gitu, itu sih, thank you ya, oke, baik Kak, ya terkait hal yang tadi ya, terkait hal yang tadi, kenapa masalah itu diizinkan datang kepada kita, karena dalam setiap permasalahan, ada satu hal yang Tuhan mau ajarkan pada kita, jadi dalam kehidupan ini, kita tuh seperti lagi di sekolah, kita seperti lagi di kelas ujian matematika, contohnya gitu ya, di kelas matematika, kalau kita di kelas matematika kan pasti selalu ada ujiannya ya, tiap bab gitu, atau tiap semester ada ujiannya gitu, dan semakin tinggi tingkat kelas kita, soal itu atau ujian itu akan semakin sulit, sama seperti kehidupan, misalkan, hari ini kita dikasih ujian permasalahan grade A, ya, kenapa kita sering dapat permasalahan yang sama, ceritanya seperti ini, sekarang kita dapat permasalahan grade A, kita jalani permasalahan itu, tapi kita belum dapat, permasalahannya bisa selesai, tapi ternyata ada pembelajaran yang belum kita dapatkan, ya, dikasihlah, kalau di kelas matematika namanya remedial, dikasihlah permasalahan yang serupa, A1, A2, A3, sampai akhirnya kita bisa mendapatkan, oh, aku itu harus menjadi orang yang seperti A, ketika kita dapat pembelajarannya, barulah naik permasalahan kita ke B, C, dan seterusnya, gitu ya, jadi begini nih kalian ya, harus begini, baru yang naik gak apa, gitu ya, ya, seperti itu ya tadi yang terkait permasalahan, lalu yang kedua, thank you sharingnya tadi terkait psikosomatisnya, kakak ya, apakah itu berarti stress yang terpendam, gitu ya, jawabannya adalah bisa jadi, gitu, karena, kenapa psikosomatis itu bisa muncul, karena biasanya itu adalah permasalahan, atau emosi yang di repress, yang gak dikeluarkan, seolah-olah kita ngerasa, enggak kok gue gak bermasalah, enggak kok gue gak apa-apa, I'm okay, aku harus happy, kayak smile center, kayak logonya smile center, harus senyum terus, kayak logo Kumon, gitu kan ya, padahal hidup kita gak seperti itu, it's okay to cry, it's okay to be angry, it's okay untuk kecewa, ya, kita boleh kesal, kita boleh marah, yang penting semuanya mengikuti aturan, ya, aturannya tiga adalah marah, gak boleh nyakitin diri, gak boleh nyakitin orang lain, dan gak boleh ngerusak barang, itu, jadi terkadang, orang-orang yang psikosomatis adalah, entah gak mau cerita, sama orang lain, gak mau nangis, gak mau mengakui, kalau sedang berada, dalam masalah, sehingga timbulah, biasanya itu, gatel-gatel, perut kembung, itu ya, nanti Kak, mungkin boleh, kalau mau lanjut, bisa, ambil sesi, dengan curhatin, gak apa-apa, kebanyakan kartu itu, kayaknya Bu Fani juga mengomong-omong, gak apa-apa, ayo ya jadinya, saya pengen normal, kayak Bu Fani, tapi gak bisa, semangat ya Kak, semangat cepat sembuh, amin, ya, ya, luar biasa, oke, sekarang, Bu Fani ya, oh, Bu Fani, oke, monggo, monggo, ya, terima kasih, untuk kesempatannya, luar biasa ya, saya senang sekali, dengan pemaparannya, gini deh, saya ini, dididik, dengan cara, apa ya, ya mungkin overthinking, dididik sama orang tua, karena, karena saya, dididik sama mama, itu katanya, dari dulu, hidup itu, ibarat orang main catur, kita harus sudah tahu, apa yang orang, orang mau ambil ke depan, yang, jadi strategi gitu loh, jadi hidup saya tuh, otak saya selalu dipasang, untuk strategi, jadi, untuk masa depan, untuk masa depan, juga harus, tap, dari sekarang, udah dirancang, jadi saya tuh, anak kecil yang sudah berpikir dewasa, gitu loh, gitu, jadi, makanya sehingga saya tuh, tidak pernah di keluarga tuh, membuat kesalahan, karena, kalau aku bikin ini, nanti salah ini, efeknya ini, nah itu kata mama, jadi, kalau kamu tidak belajar, kamu nanti, nggak jadi orang, kamu miskin, mama papa mati, ya sudah, hidup kamu di end, jadi, dari sekarang tuh, strategi harus diatur, gitu, jadi, di mana-mana, saya, nggak merepotkan orang, sehingga, saya juga, kalau bicara, jadi seperti orang dewasa, gitu, jadi sehingga, saya sering jadi tempat curhat orang, curhat orang, nah, yang saya mau ceritakan adalah, kalau masalah orang, saya bisa pecahkan, ya, tapi, kalau masalah sendiri, sebetulnya gampang, mutusinnya, tetapi, saya tidak mau pecahkan, tidak mau putuskan, karena apa? karena saya melihat, seperti, narik, narik rambut, ditepung, gitu loh, ketika saya pecahkan masalah ini, efeknya akan ini, saya pecahkan masalah ini, ini yang jadi korban, akhirnya, dulu saya sempat stres, ya, maksudnya stres, ya, saya sudah pernah juga, apa namanya itu, kayak bapak tadi itu, apa namanya, psikosomatis, saya tidak mau terima, saya bilang, saya tidak mau terima, saya bilang, kok psikosomatis, saya bisa kendalikan kok, gitu loh, ya kan, tapi, ibu, memang ibu tidak ada sakit apa-apa, tapi otot-otot ibu, akhirnya, otot-otot ibu yang terasa nyeri, jadi, semua gula, darat, tiga apa enggak, semuanya normal, normal, otot-otot, gitu loh semuanya, oh gitu, nah, sekarang ini, kenapa saya bilang masalah itu, tidak mampu saya, tidak mau saya putuskan, karena kebentur kemana-mana, karena tidak, tidak ada permasalahan yang, kalau saya mecahin, harus ini, nanti kena ini, ini kena ini, ini kena ini, akhirnya apa endingnya, kenapa saya bisa tenang, oke, setiap masalah, yang tidak bisa diambil keputusannya, saya lempar ke atas, biar Tuhan yang memutuskannya, karena saya pikir, kalau seandainya, saya memutuskan, akan ada penyesalan, ketika Tuhan memutuskan, saya tahu itu yang terbaik, kendati sekarang suasananya tidak baik, jadi itulah yang menyembuhkan, saya, bahkan luka batin saya, yang tidak mengampuni pun, oleh karena banyaknya orang yang jahat, terlalu jahat sama saya, itu menjadi saya sembuh sendiri, jadi self healing gitu loh, self healing, jadi self healingnya gini, kayak kemarin saya ke gereja ya, saya dengar khotbah, orang itu ditipu orang, seorang pendeta, ditipu uang yang dikumpulin 10 juta, eh 10 tahun, ditipu beli mobil, sampai sekarang mobilnya tidak datang, tapi, dia mengampuni penipunya, karena menipu anggotanya pula lagi, anggota gerejanya, dia doakan, 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 ampuni, ampuni, Tuhan berikan yang lebih baik, dari yang hilang, dia cuma bilang gini, Tuhan kalau ini hilang, kalau ini hilang, itu kan milikmu, kau ambil, tapi aku tahu, kau akan memberi yang terbaik, kalau memang itu harus milikku, gitu, sehingga dia tidak stres, pendetanya cool, nyaman, sederhana gitu, gak stres, nah, itu aku belajar kemarin, jadi aku sekarang berpikir, seperti itu mbak, apapun mengampuni, apa, saya sulit mengampuni, sulit sekali, karena terlalu jahat, gitu loh, itu orang loh, gak layak diampuni gitu loh, kayaknya dia untung, kalau gak diampuni gitu, tapi saya kembali lagi, dengan firman Tuhan, saya tidak mengampuni, saya yang rugi, dia tidak memikirkan saya, tapi saya memikirkan dia, ya kan, yang kedua, kerugian secara fisik, saya menderita, dia tentu ketawa di sana, sama seperti cinta yang gak kesampaian, kan gitu dia gak tau kan, ya kan, happy banget dia, terus yang ketiga, lebih parah lagi, aku gak ngampuni doaku, dosaku gak diampuni, yaudah, apa untungnya, yang memikirkan lu, gitu loh, sehingga itulah mbak, yang membuat saya, ya, lebih, di dalam masalah itu, lebih tenang, masalahnya gak selesai, tapi sikap saya yang saya selesai, saya kanya, gitu, jadi yang jadi pertanyaan saya, ini tadi mbak, setiap masalah, ada solusinya, aku, aku itu statement gitu, kayaknya, ada, solusinya ada, tapi kita gak bisa, mengambil keputusan, di dalam solusi itu, ini yang mau saya tanyakan, bagaimana mbak, menurut pandangan mbak, oke, thank you, Tante Fani, untuk sharingnya, yang luar biasa, sudah menguatkan kita, terkait memaafkan juga ya, luar biasa, apakah ketika Tante Fani, memutuskan untuk, tadi berarti menyelesaikan, dengan diri sendiri gitu ya, maksudnya ya, ya sudah, saya selesaikan gitu, tapi, Tante merasa, permasalahannya, belum selesai, gak selesai, malah bertumpuk-tumpuk, malah, sebenarnya ini, kalau misalkan, saya mau gali lagi, apa boleh, ceritanya seperti apa, intinya, topiknya tentang apa, tentang memaafkan orang, ya, memaafkan orang, jadi gini, banyak, hidup saya penuh dengan masalah, gitu loh, jadi, di dalam keluarga, saya juga gak bikin masalah, kalau saya bicara benar gitu, karena saya bicara benar, orang gak suka gitu loh, jadi, jadi gak tahu ya, gimana ya, umpamanya, di dalam keluarga juga, saya gak pernah nyakitin, bertindak adil, ya di, di, di apa namanya, disisikan aja, tapi dalam saya berpikir, yaudah, gue kan, dalam pikir positif saya, keluarga, saya gak pernah memilih kamu, untuk jadi bagian dari hidup saya, itu kan Tuhan yang milih, ya sudah, anggap aja, anggap aja kejahatan lo, sebagai proses pembelajaran, buat saya, ngajarin saya, tapi saya sekarang, yaudah, keluarga Tuhan, banyak keluarga, maaf aja mbak-mbak ini, nanti bersahabat sama saya, jadi keluarga, ya kan, kenapa susah jadi keluarga, gitu, ya jadi, jadi ada, memang ribut soal warisan, saya bilang yang, yang adilnya, marah di sana, saya bilang yang benarnya, kebetulan saya ngerti, tentang hukumnya gitu, marah di sana kan, saya bilang, soal warisan, kita gak perlu ribut, karena sudah ada hukum, yang menjamin itu, gak akan hilang, hak-hak kita, kan gitu, jadi mereka merasa, benci sama saya, karena gak segitu dengan mereka, adiasalah, di gereja juga begitu, saya gak pernah bikin salah, gak bikin apa, saya juga disebelin, emang gue pikirin, ya kan, saya bikin, jadi saya menganiaya, orang-orang pembenci saya, saya bikin saya sehat, segar, cantik, bahagia, happy, ya sudah, itu aja, anggap aja, kita perang urat dingin kan, jadi, saya pakai strategi, dalam hidup ini mbak, gitu loh, jadi, saya gak mau menderita, biar orang yang jahat, itu yang menderita, untuk saya gitu, oke, baik, thank you, Tante Fani, so, kalau pertanyaan Tante Fani, seperti itu, it's okay, sejauh, Tante Fani merasa, bahwa permasalahan itu, sudah selesai, di sisi Tante Fani, itu adalah sebuah solusi, iya, masalahnya gak, tapi saya mbak, karena orang gak ingin kan, lihat kita senang mbak, selalu ada diciptakan, contoh, suami saya bermasalah, dulu jadi masalah, sekarang ya sudah, saya berpikir gini, ya, aku anggap aja, kamu orang lain, kita bersahabat aja, gitu loh, jadi, akhirnya saya sudah mengampuni, rilis kan, nah pertanyaan itu, dijawab sendiri itu, Ibu Fani, Ibu Fani sudah menjawab pertanyaan Ibu sendiri, iya, anak saya bermasalah, anak saya, umpamanya, anak saya bermasalah, contoh ya, kayak anak-anak sekarang, karena kita udah tua gini, umpamanya kan, kadang-kadang waktu diberikan kan, jarang kan, ya kan, kan kalian terlalu sibuk, dengan urusan sendiri, ya sudah, aku cuma bilang, waktu dengan orang tua itu cuma sebentar loh, penyesalan itu menyakitkan, kasih waktu kalian, karena mama sudah menyesal kehilangan orang tua, jangan sampai itu kalian rasakan, gitu loh, saya belum memberikan apa-apa kepada orang tua, bahkan mungkin orang tua gak butuh uang, waktu aja, ini, jadi, waktu aja sekarang saya sesali, kalau bisa saya balik, jadi saya ceritakan aja ke anak-anak saya, tapi, saya gak bisa atur hidupnya dia, biar aja, kalau itu pilihan dia, saya cuma bilang, apa yang lo tabur, lo akan tuai, itu aja, jadi, sama anak-anak juga, saya langsung ngomong saklet, apa yang kalian tabur sama orang tua, kalian akan terima, gak ada ongkos dosa yang gratis, saya bilang, jadi ketika, nasehatin anak-anak juga dalam pergaulan, saya cuma bilang, mama bisa kamu bohongi, orang bisa kamu bohongi, Tuhan gak bisa kamu bohongi, saya gak bisa jaga kamu, ingat, apa yang kamu lakukan, Tuhan lihat, dan itu menjadi bagian dari hidup kamu, rezeki kamu, nasib kamu, selesai, gitu, jadi, gimana ya, saya bilang, jadi, ya, saya menasehati, bebusa-busa juga di lawan-lawan, umpamanya kan, tapi kita kasih pengertian gitu aja, ya ke suami juga begitu, kalau umpamanya ini yang benar, umpamanya kamu ngelawan, kalau saya, kalau saya sebagai istri ngomong gak didengar, pada suatu saat, ingatlah, kondisi yang akan mendidik kamu, kondisi yang akan mengajar kamu, kalau pendeta mengajar tidak didengar, firman mengajar tidak didengar, Tuhan mengajar tidak didengar, istri mengajar tidak didengar, maka kondisi yang akan mengajar kamu, dan itu kamu pasti dengar. Benar, benar sekali Tante Fani, seperti yang tadi saya, ceritakan, masalah A, akan terus diremedial, dengan A1, A2, A3, sampai mendapat pembelajarannya, ya, dari A1, dari orang tua gak didengar, A2, dari pendeta gak didengar, sampai nanti ada satu, semesta ya, kalau kita bilang ya, semesta yang akan menemplak, gitu, baru itu akan, tersadarkan, dan sudah bagus apa yang sudah Tante Fani lakukan, Tante Fani sebenarnya sudah tahu, apa, solusinya apa, sudah menjalankan itu juga, tapi mungkin yang menjadi catatan sedikit, kita juga tidak bisa overthinking, terkait apa yang orang lain pikirkan, kalau kita bilang, yaudah bodo amat, saya yang penting sudah maafin, biar saya membuat mereka menderita, belum tentu mereka menderita, jadi ketika kita, misalkan Tante bilang, ya, mending saya cantik, mending saya bagus, dan lain sebagainya, jangan lakukan itu untuk orang lain, karena kalau ternyata orang lain, tidak memudulikan apa yang kita lakukan itu, malah jadi, apa, drop lagi untuk diri kita sendiri, tapi lakukanlah itu untuk diri kita, untuk kebaikan kita, seperti itu Tante, thank you, semangat terus. Jadi menurut psikolog, setiap masalah itu, ada keputusan, atau apa maksudnya, ada keputusan, tidak perlu tidak kita memutuskannya, kalau saya kadang-kadang, tidak bisa tahu solusinya, tapi tidak sanggup, ini solusinya, tidak sanggup mengambil solusi itu, jadi tidak ada keputusan, gimana Tante? Baik Tante, ketika Tante memilih, untuk tidak mengambil keputusan, itu juga adalah keputusan, jadi tidak memilih keputusan, membiarkan masalah itu seperti itu, ya terjadi begitu saja, ya sudah, itu juga merupakan satu keputusan. Karena setiap masalah Mbak, karena otak kita cuma segini, rancangan Tuhan itu begitu panjang, dalam hidup kita. Sekarang kita mau pikirkan, stres gila kita, untuk yang bisa kita selesaikan, selesaikanlah, untuk yang bisa lempar saja ke ataslah, gitu saja. Betul soal Tante, luar biasa, sangat menguatkan kita pasti, siang hari ini. Thank you Tante Fani. Sama-sama. Jadi selalu ada remedial ya, pada akhirnya, tetap ada ujian paket C Tante, tenang aja. Oke, ya kalau kata Ayrin, setiap keputusan, pasti ada remedialnya, kalaupun salah, akan bisa ada kesempatan, untuk lebih baik lagi. Thank you Tante Fani, sharingnya, aduh, aku juga, jadi, lumayan ketemplak nih, sebagai orang tua, supaya anaknya, gak jadi overthinking, gara-gara aku. Oke. Orang tua jadul dididik mbak, supaya kita gak bikin salah, orang tua jadul, saya dulu dididik mamah gitu, overthinking, jadi, jadi terbiasa. Oke, thank you Tante. Oke nih, kita lanjut, masih ada beberapa pertanyaan, semoga bisa, terfasilitasi semuanya. Oke, dari, dari, Kak Devli tadi, sorry, sebentar. Oke, dari Kak Delphi, Kak, apakah overthinking bisa berubah, seiring dengan usia, kemudian, dari, Rosita Setiadi, apakah Ayrin buka konsultasi, yang untuk, yang tidak bisa tidur? Oke, oke, itu dulu deh. Oke, langsung di jawabnya, pertama pertanyaan dari Kak Delphi, apakah overthinking berubah, seiring usia, jawabannya bisa jadi lagi. Dan, gini, jadikan perkembangan otak kita, itu, baru benar-benar, sempurna berkembang, itu di usia 18, hingga 21 tahun. Ya, di usia 18, hingga 21 tahun, dan pastinya, dari kita remaja, gitu ya, dari kita usia remaja, terus ke usia, yang baru mau masuk ke dewasa awal, itu ada perubahan struktur otak, ada perubahan pola pikir, gitu ya, jadi, overthinking pun, akan berubah di situ, ya, akan berubah di situ. Dan, dipengaruhi juga, dengan yang namanya, pengalaman. Tidak hanya usia, dipengaruhi dengan pengalaman, seperti tadi, pengalaman buruk. Anak, misalkan seorang remaja, yang memiliki pengalaman buruk, di masa remajanya, contohnya, mohon maaf, orang tua bercerai, gitu ya, dia mengalami pengalaman buruk, di masa remaja, dengan anak, yang, apa, keluarganya baik-baik aja, gitu ya, di usia remaja, akan berbeda, apa namanya, resiko, resiko overthinking-nya, gitu. Jadi, pengalaman yang sangat memengaruhi, yes, usia memengaruhi, tapi pengalaman lebih, memengaruhi lagi. Begitu, semoga menjawab ya, Kak Delphi ya. Lalu, yang kedua, apakah, Airin buka konsultasi, untuk yang tidak bisa tidur, yes, kami dicurhatin aja.idn, ada, tapi untuk yang tidak bisa tidur, biasanya, nggak ke saya sendiri, tapi kami punya psikolog khusus, psikolog klinisnya, untuk menangani, yang tidak bisa tidur, jadi boleh langsung aja, jadi promosi ini ya. Ya, kalau mau langsung aja, boleh menghubungi saya, atau menghubungi platformnya, langsung, begitu. Nanti pilih aja, dari Smile Center, supaya ada vouchernya. Kak, ada pertanyaan. Oh iya, Kak Delphi. Bagaimana, memberi cap overthinking, kepada seseorang, karena menurut saya, seseorang itu, membuat itu, jadi suatu masalah yang penting, dia akan memilah-milah gitu. Apakah itu dinamakan overthinking, jika, dia memilih suatu masalah ini, oh ini saya harus pusatkan pikiran, ke yang ini gitu. Sementara, hal-hal yang lain, mungkin dia tidak terkecoh, dengan masalah itu. Apakah ini orang, juga bisa disebutkan, dengan overthinking? Tunggu, oke. Pertanyaannya adalah, bagaimana, ya, pertanyaan. Oke, Bagaimana? Tunggu, sebentar ya. Sambil, ada pertanyaan ini, aku mau masukin pertanyaan Marvel, ini mungkin agak, berkaitan. Oke. Jadi, bisa di satu kali. Jadi, apa yang membedakan overthinking, dengan long thinking, yang tetap menghasilkan solusi? Apakah dinamakan overthinking, jika tidak dapat solusi saja? Oke. Mungkin boleh dielaborate lagi ya, Kak Delphi. Oke. Iya. Oke, aku coba jawab ya. Oke. Oke, thank you Kak Lewis. Memang benar Kak Lewis, ini analisisnya bagus banget ya, karena pertanyaannya sama sebenarnya, antara Kak Marvel dengan Kak Delphi tadi. Jadi, tunggu, kalau misalkan Kak Delphi tadi, bagaimana kita bisa mengklaim seseorang itu, dia overthinking gitu ya? Iya, Kak. Iya, jadi, benar sekali yang dikatakan asumsinya Kak Marvel ini, yang membedakan overthinking dengan long thinking, adalah di bagian solusinya. Jadi, ketika seseorang itu, dia misalkan curhat sama kita, nih, ada teman yang curhat sama kita, terus, dia paparkan begini-begini, gitu ya. Tapi, dia udah, gak ada solusinya. Bahkan, kita kasih masukkan solusi juga, dia gak mau. Bukan gak mau sih, biasanya, orang-orang yang overthinker, dia akan secara halus, seperti menolak solusi kita. Selalu, ketika kita kasih saran, dia akan, tapi kan, tapi kan, tapi kan, selalu seperti itu. Gitu. Dia sudah tahu ada tapi kan, tapi dia gak berani mengambil resiko dari keputusannya. Itulah orang-orang overthinking. Ya. Begitu. Jadi, yang membedakan antara long thinking dengan overthinking, itu adalah solusinya. Yes, benar, gak menemukan solusi. Kalau kita long thinking, memikirkan terus secara mendalam, analisa yang mendalam, sampai mengambil keputusan yang paling tepat, itu namanya berpikir panjang. Tapi kalau overthinking, dia akan memikirkan hal-hal yang aneh-aneh bahkan. Yang, apa ya, hayalan, seperti belum pernah terjadi. Nah, dari situ Kak Delphi juga bisa menganalisis, bisa melihat, oh, orang ini hanya overthinking-nya aja, gitu. Padahal belum tentu terjadi seperti itu. Biasanya sih orang-orang pacaran sih. Ya. Biasanya orang-orang pacaran, atau suami istri, biasanya yang paling sering saya tangani, klien overthinking itu, ya seperti yang tadi. Pacarnya itu naik jabatan, dia bilang selingkuh, karena gak ngabarin dia, gitu-gitu. Terus dia disuruh nanya, kepastiannya sama pacarnya, gak mau, gitu. Jadi, kita bisa melihat seseorang itu overthinking, ketika dia tidak kunjung menemukan solusi, dan tidak kunjung ingin menjalankan solusi yang ada. Begitu. Semoga menjawab keduanya, ya. Oke. Oke. Terima kasih banyak, Airin. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan yang lain? Terima kasih banyak, ya. Pertanyaan nih, materinya boleh minta gak, katanya? Soalnya penyintas psikosomatis ya, nih. Oke, oke. Pak Ali nih, dia peserta setia Sma Center nih, kayaknya tahun depan udah bisa jadi narasumber mungkin. Saya jadi narasumber juga di hari Selasa. Saya juga ada buat di salah satu Zoom gerejanya di tempat lain. Saya diminta itu, yaudah. Saya buat bahan, pakai presentasi gitu. Thank you. Ya, berkah buat Tuhan, saya gak tahu kapan saya hidup. Sampai sekarang mungkin dalam keadaan begini, Tuhan mau pakai saya, ya silahkan aja gitu. Amin. You don't know. Thank you very much ya. Jadi, mungkin kita akan adakan satu sesi di mana kita bisa saling sharing ya, jadi saling menguatkan. Iya. Saya ketemu juga ada salah satu apa ya, salah satu dengannya sisal tersebut. Katanya, Li, lu kalau mau sharing tiduran pun gak apa-apa. Kita aja sharing aja sambil mau jongkok, mau berak pun boleh katanya. Ya, dia dinyemangatin gitu. Lu mau gimana kepala lu tuh, it's okay. Yang penting bahan lu, penyampaian lu dapat gitu loh. Atau lu head video pun gak apa-apa katanya. Gitu. Thank you ya. Luar biasa, Pak Ali. Oke, sehat selalu semuanya. Irene, thank you so much for the sharing, for everything. Kayaknya seru banget nih pembahasan kita hari ini. Irene, sukses terus dengan semua rencana-rencananya, studinya, program-program yang dibikin. Semuanya thank you banget. Dan jangan bosen kalau direpotin sama Style Center. Enggak-enggak, seneng banget bisa sharing dengan Smile Center. Semoga bisa ketemu lagi. Thank you, teman-teman semua. Terima kasih atas kesetiaannya bersama Smile Center selama satu tahun ini. Kita ketemu lagi tahun depan dengan program-program yang lebih menarik. Pastinya stay tuned di Instagram dan juga social medianya Smile Center. Dan untuk teman-teman yang mau membantu Smile Center, bisa melalui QR Code yang ada di screen kita atau melalui account BCA 899-036-2255 atas nama Beatrice Eka Putri. Oke, terima kasih. Sekali lagi, ini adalah kontak kita untuk teman-teman yang butuh counseling atau mau sekedar butuh teman untuk mendengarkan karena yang kita kurang kadang-kadang didengarkan orangnya. Oke, ini bisa melalui The Smile Center JKT at smile-center.org dan juga social media kita, Instagram, YouTube, dan Facebook di The Smile Center.org dan juga Twitter, smilecenter.org dan WhatsApp di 0815-4621-0644-0811-961-9162. Terima kasih teman-teman semua. Semoga bisa selalu tersenyum seperti logonya Smile Center. Oke, thank you dan see you sehat selalu semuanya. Terima kasih. Thank you. Thank you semuanya. Thank you, Irene. Iya, aku easy and lift ya. Oke, thank you, Irene. Thank you, Bali. Thank you, Tante Fanny dan semua. Bye-bye. 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 Udah put, matiin aja